Sahabat bagi-bagi, meski sudah bertahun-tahun lepas dari Indonesia, rupiah, faktanya Timor Leste masih saja bergantung dengan negara kita ini. Bahkan di masa sekarang, ketika ekonomi mereka sedang ambruk, rakyat Timor Leste masih menggunakan rupiah sebagai alat transaksi, meski dolar menjadi alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Wah dari sini kalian pasti bertanya-tanyakan, kok bisa sih rakyat Timor Leste masih menggunakan rupiah ketika mereka sendiri sudah menjadi negara yang berdaulat? Sahabat bagi-bagi, setelah berpisah dari Indonesia, bukannya makin sejahtera, justru Timor Leste kini menjelma sebagai salah satu negara miskin di dunia, padahal kita tahu bahwa kekayaan alam yang melimpah menjadi alasan mereka merdeka dari Indonesia kan? Terlebih, sampai detik ini mereka pun belum memiliki mata uang sendiri. Jelas sungguh miris, tapi apa mau dikata ya, merdeka dan menjalankan pemerintahan sendiri sudah menjadi kemauan mereka. ini adalah nilai dolar AS sangat tinggi. Jadi inilah yang membuat masyarakat Timor Leste masih ada yang menggunakan rupiah apalagi mereka yang memang tinggal di perbatasan antar dua negara bos. Namun tanpa disadari, secara teori penggunaan dolar AS bisa menguntungkan Timor Leste, namun kenyataannya kondisi di negara itu belum stabil. Kondisi semacam ini pun membuat program mempersiapkan mata uang sendiri tak masuk dalam agenda prioritas pemerintah di sana, sebab pengadaan mata uang sendiri memerlukan biaya yang cukup mahal. Jadi kemungkinan mereka akan tetap menggunakan mata uang dari berbagai negara tak terkecuali Indonesia, dan menggunakan metode barter untuk memperoleh kebutuhan. Ya pada intinya meskipun sudah merdeka puluhan tahun, Timor Leste masih ketergantungan dengan Indonesia, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sobat sekalian, tidak jauh-jauh dari penggunaan mata uang Indonesia saja, bukti Timor Leste masih bergantung pada Indonesia sudah pasti sering kalian dengar. Seperti halnya impor bahan pangan hingga BBM, kebanyakan Timor Leste masih impor dari Indonesia, bahkan persentasenya mencapai 80%. Sederhananya, Timor Leste membutuhkan Indonesia untuk membangun negara. Hal ini pun turut disampaikan Duta Besar Indonesia untuk negara Timor Leste, ia menjelaskan bahwa Indonesia berperan lebih banyak dibandingkan negara lain untuk kemajuan Timor Leste. Di samping itu, keterpurukan Timor Leste juga diperparah dengan banyaknya kasus korupsi serta pengangguran real di atas 70% bos. Apalagi soal pendapatan, mereka hanya mengandalkan hasil alam saja. Melihat keadaan Timor Leste seharusnya membuat mereka yang getol ingin Merdeka sadar, bahwa membangun negara tak semudah membalikan telapak tangan bukan? Timor Leste adalah gambaran nyata, di mana setelah Merdeka bukannya sejahtera yang mereka dapat, justru negaranya dicap sebagai negara gagal. Admin mah nggak bermaksud gimana-gimana ya, memang pada kenyataannya seperti itu bos, kita tak bisa melupakan fakta yang ada kan? Sobat sekalian, hal ini harus menjadi pelajaran juga untuk Indonesia, saatnya bangkit dari ketepurukan akibat pandemi ini, dan saatnya kita bangun NKRI yang lebih bergengsi. Lantas bagaimana menurut pandangan kalian tentang Timor Leste yang masih menggunakan rupiah ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!